Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali anak-anak dengan mata pelajaran kimia di kelas 11 Mudah-mudahan semangat pelajar kalian terus ditingkatkan Agar apa yang kalian cita-cita akan telah dapat tercapai Pada kesempatan ini, Bapak kembali menjelaskan tentang hidrokarbon dan minyak bumi Berdasarkan penggolongannya, berdasarkan jenisnya Senyawa ada dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik Senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup Jangan saja karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin Menangan senyawa anorganik adalah penggolongan berdasarkan sifat dan struktur senyawa Contohnya garam karbonat dan karbon dioksida Apa perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Perbedaannya yaitu pada stabilan terhadap pemanasan Kalau senyawa organik mudah terkulai, senyawa anorganik stabil Titik lebut dan titik-titiknya Senyawa organik umumnya rendah Sedangkan anorganik ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah Kelarutan Organik mudah larut dalam pelarunan polar Sedangkan anorganik mudah larut dalam pelarunan polar Kereaktifan, kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat Untuk nyawa organik, senyawa anorganik reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat Sedangkan strukturnya Untuk organik mempunyai rantai atom karbon Nah ini adalah ciri daripada organik selalu ada atom karbon Tidak mempunyai rantai atom karbon Bagaimana cara identifikasi senyawa karbon yaitu Untuk membuktikan adanya CO2 Berarti mengandung karbon Yaitu dengan mereaksikan CO2 dengan CaOH 2x Air karbon Apabila terjadi keruh atau warna putih Maka akan menghasilkan karbon Atau kalsium karbonat Itu menunjukkan bahwa mengandung CO2 Dan untuk membuktikan A2O dengan menggunakan kertas cobal biru Dan tambah A2O maka kertas cobal biru akan berubah menjadi merampudah Identifikasi nyawa karbon Uji pembakaran sampel Nyawa karbon Sampelnya ditambah dengan oksidator Maka akan menghasilkan C2 dan A2O Nyawa karbon yang akan diteliti Dipanaskan Maka melalui pipa ini Air kapur akan keruh BAUH 2x Sumber sinyawa karbon Tungguan dan hewan Batu-bara Gas alam dan minyak bumi Atom karbon Itu mempunyai nomor atom 6 Dan memakmasa 12 Sehingga pemimpulasi elektronya 1S2 2S2 26 Hingga terletak pada periode 2 Dan golongan 4A Keistimewaan daripada atom karbon Yaitu karbon mempunyai 4 elektron valensi Atom karbon relatif kecil Atom karbon dapat membentuk rantai karbon Kedudukan atom karbon Atom C primer Atom karbon yang terikat langsung pada 1 atom karbon lainnya Atom C sekunder Atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya Kedudukan atom karbon yang ketiga yaitu Atom C stersier Atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya Atom C kuartener Atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya Nah itu adalah yang disebut dengan atom karbon Jadi ada 4 Primer, sekunder, stersier, dan kuartener Hidrokarbon Senyawa yang tersuing dari atom C dan F saja Ada berdasarkan bentuk rantai Ada alifatik, alisiklik, dan aromatik Kita akan berdasarkan jenis ikatannya Ada 3 Alkana Alkena Dan alkuna Berbagai macam bentuk ikatan Dan bentuk rantai karbon dalam senyawa-nyawa hidrokarbon Nah ini adalah metana Contohnya Etana Etina Etuna Siklu Siklu itu lingkaran Siklu propena Dan benzena Ini adalah senyawa aromatis Penggolongan berdasarkan jenis ikatan Hidrokarbon jenuh Ada satu yaitu Alkana Hidrokarbon jenuh Dan hidrokarbon tak jenuh Ada dua Alkena dan alkuna Kita bahas alkuna Nyawa hidrokarbon jenuh Ikatannya adalah ikatan tunggal Dengan rumus umum Cn H2n Plus 2 Nah jumlah atom Sifat diaret homolog Mempunyai sifat kimia yang mirip Punya rumus umum yang sama Perbedaan MR Antara dua suku berurutan sebesar 4 gelas Makin panjang rantai karbon Makin tinggi titik Titiknya Nah ini adalah diaret homolog Daripada Alkana Hentana Hentana Dan seterusnya Dan seterusnya Dan makin Banyak jumlah atom Sifat diaret makin tinggi Kelompok senyawa karbon Dengan rumus umum yang sama Dan sifat yang mirip Itulah yang dimusuk dengan Dnf homolog Tata nama Alkana Memiliki rantai induk terpanjang Memberikan penomoran Yang terdia memberi nama cabang Cabangnya Cabang alkil CnH2n Plus 1 Melengkapi penamaan Nama cabang ditulis Dan diikuti Nama rantai induk Setelah itu Tulis nama cabang Dengan awalan angka Tempat cabang terkait Dilanjutkan dengan Diantara angka dan angka Diberi tanda koma Dan diantara angka dan huruf Diberikan strip Jika terdapat cabang yang berbeda Cabang digurutkan Menurut abjad Contoh penamaannya Nah ini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya Rantai terpanjangnya lurus Yaitu rantai utama Rantai utama dengan 6 atom C Berarti ini heksana Setelah itu kita beri nomor Nomornya dari mana? Dari kiri Nah 1,2 Nah ternyata nomor 2 ada metil Ada 2 metil Nah ini juga ada cabang Etil Di nomor 3 Dan ada metil Di nomor 5 Metil ada di nomor 2 Sehingga namanya adalah 3 etil Kenapa etil didulukan? Karena E dengan M Maka E didulukannya 3 etil 2,2,5 Trimetil Heksana Isomeri Alcana Isomer struktur rantai Senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama Tetapi rumus struktur berbeda Yaitu rantainya berbeda Ini ada rantai Ini kita perhatikan 1,2,3,4 Berarti ini butana Berarti rantainya lurus Sedangkan ini adalah rantai bercabang 1,2,3 jumlah atom C Sama 4 H nya juga sama Yaitu 10 Ini adalah butana Sedangkan yang sebelah kanan adalah 2 metil Propana Perhatikan pada tabel berikut Semakin banyak jumlah atom karbon Penyusun Alcana Semakin banyak jumlah isomernya C4 H20 Ada 2 isomer C5 H12 Ada 3 C6 H14 5 C7 H16 9 C8 18 Ada 18 Isomer C9 H20 Ada 35 Isomer Dan C10 H22 Ada 75 Isomer Nah 15 4347 Dan 20 366 319 Ya Sifat-sifat Alcana Pada suhu kamar Pada 25 derajat Celcius C1 Sampai C4 Berwujud gas Nah ini adalah contohnya itu pada gas LPG Gas LPG itu Padamanya mengandung Butana Dan propana C5 H17 Berwujud cair Contohnya pada Bensin Bensin adalah C8 C18 ke atas Berwujud padat Contohnya itu pada Maspal Lelin Kelarutan dalam air Semua hidrokarbon Sukar larut dalam air Lebih mudah larut dalam pelarut yang non-polar Seperti CCL4 Parafin Kurang reaktif Parafin lililin ya Semakin panjang rantai karton Semakin berkurang kereaktifannya Contoh isomer pada Alcana Ya Enhexana Isomernya 2 metil pentana Ya 3 metil pentana 2,2 di metil butana 2,3 di metil butana Di makin Ini Kita perhatikan Rantainya Lurus Tidak ada cabang Memiliki titik-tidik paling tinggi Ya Titik-tidik dan titik leburnya Titik-tidik dan titik leburnya Reaktif rendah Semakin banyak atom karbon Atau semakin panjang rantai karbon Suatu Alcana Semakin tinggi titik-tidik dan leburnya Untuk jumlah atom karbon yang sama Isomer dengan rantai karbon lurus Memiliki titik-tidik dan titik leburnya Lebih tinggi daripada isomer Dengan rantai karbon cabang Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya Semakin rendah titik-tidik dan titik leburnya Sumber Alcana Komponen utama dari gas alam dan minyak bumi Bahan baku sintetis Kegunaan Alcana Bahan bakar Pelarut Sumber hidrogen Pelumas Dan bahan baku industri Reaksi-reaksi Pembakaran dengan gas O2 Pembakaran sempurna Menghasilkan CO2 dan H2O Pembakaran tak sempurna Menghasilkan CO dan H2O Contohnya Rupanya dibakar Menghasilkan CO2 dan H2O Yang kedua Reaksi substitusi Reaksi penggantian Atom H dengan atom lain Atau kebis lain C4 tambah CL2 Menghasilkan CH3Cl Metana ditambah Klorin Menghasilkan Klorometana dan asam Klorida Yang ketiga Perkehan atau reking Reaksi pemutusan rantai karbon Menjadi potongan-potongan Yang lebih pendek Yang kedua Yaitu Alcana Senyawa hidrokarbon tak jenuh Yang memiliki Ikatan rangkap 2 Dengan rumus umum JNH2N Untuk memberi namanya Tinggal mengganti Yang di tengah Alcana Diganti dengan Alcina Ini adalah Ipina Ini adalah Propina Yang keempat adalah Butena Nah itu cara memberi namanya Ya Kata nama Alcana Memilih rantai induk Memberikan penomoran Memberikan nama cabang Memberikan penamaan Posisi ikatan rangkap Ditunjukkan dengan Awalan angka Nomor dari atom karbon Berikatan rangkap Yang paling dekat Dengan ujung Nomor terkecil Perhatikan penamaan berikut Nah ini Ini kalau kita beri ini adalah N Butena Atau disebut juga dengan Satu Butena Karena ikatan rangkap Terletak di nomor satu Dua Butena Karena ikatan rangkap Terletak di nomor dua Nah ini kalau yang panjang Ini Ini mohon Ini Di alat ini adalah Rantainya dua Rantainya dua Bukan tiga Jadi Pada nomor tiga Ada etil Ini etil Metil ada di nomor tiga Ada nomor empat Maka 3,4 Di metil Satu heksana Dengan catatan Ini beberapa alat Ini adalah ikatan rangkap Dua Isomiri Alcana Isomir struktur Sama dengan pada Alcana Juga memiliki Isomir struktur Ya Peristiwa isomiri Yang disebabkan Adanya perbedaan Rantai Adanya perbedaan Rantai Atau kerangka Atom karbonnya Nah ini contohnya Ini adalah Dua metil Satu Pin pena Ya ini Dua metil Satu Pin pena Sedangkan ini adalah Tiga metil Satu Pin pena Ya jadi terletak pada Ini ya Struktur daripada Rantai Cabangnya berbeda Cabangnya berbeda Ya kita lanjut Ya isomir posisi Ya itu posisi Daripada Ikatan rangkap Yang berbeda Ya ini adalah N butena Atau satu butena Yang kanan ini adalah Dua butena Karena ikatan rangkap Terletak di nomor dua Dan juga Memiliki isomir Geometri pada Alkena Kalau Alkena Alkena tidak memiliki Ya senyawa yang berbeda Dalam penempatan Gugus-gugus Sedangkan rangkap Tetapi mempunyai Rumus melepung sama Yaitu Sis Gugus terletak pada Sisi yang sama Terang Gugus terletak pada Secara Beseberangan Ya ini Ini adalah Sama CH3 nya Ini CH3 nya Beseberangan Nah maka Yang Yang terletak pada Sisi yang sama Disebut sis Dua butena Yang Kanan Ini adalah Trans Dua butena Alkuna Nyawa hidrokarbon Tajeno Dengan ikatan rangkap Tiga Ya Rumus-umumnya CNH2N Min2 Nah sehingga Dimulai dari C1 nya Didak ada Yang ada adalah C2H4 Ya C2H4 Itu namanya Etuna C3H6 Propuna C4H8 Butuna C5H10 Pentuna C6H12 Heksuna Ya Tata nama Alkuna Hampir sama Dengan Alkena Aturan penamaan Sama Seperti Alkena Tetapi Akiran Ena Dikanti Dengan Una Yang di contohnya Metil Ada di nomor 2 Nah makanya 2 metil Tata rangkap Terletak Di nomor 3 Nah nomornya Dari kiri Di kanan 1 2 3 2 Metil 3 Heksuna Reaksi 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 Alkena Dan Alkena Alkena Dan Alkena Lebih reaktif Dibandingkan Dengan Alkana Akibat Adanya Gata Rata Pembakaran Gas CO2 Sama Dengan Alkana Menghasilkan Karbon Dioksida Dan H2O Dan Pembakaran Tidak Sempurna Menghasilkan CO Dan H2O Dan Juga Mengalami Reaksi Polimerisasi Reaksi Penggabungan Molekul Molekul Sederhana Monomer Menjadi Molekul Besar Atau Polimer Reaksi Adisi Penyenduhan Reaksi Penyenduhan Ikatan Rangkap Adisi Ikatan Rangkap Menjadi Ikatan Tunggal Ikatan Rangkap Adisi Hidrogen Adisi Klorin Dan Adisi Hacien Ada Aturan Yang Dikemukakan Oleh Seorang Ahli Kimia Dari Rusia Markovnikov Tidak Atom Karbon Yang Berikatan Rangkap Maka Atom X Akan Terikat Pada Atom Karbon Yang Sedikit X Ini Adalah Klorin X Akan Terikat Pada Atom Karbon Yang Sedikit Mengikat Hidrogen Kegunaan Algena Dan Algena Plastik Polipropena Teflon Masak Minyak Bumi Komposisi Minyak Bumi Pembentukan Minyak Bumi Pengolahan Minyak Bumi Bensin Asap Buang Kendaraan Bermotor Kita Bahas Pada Pertemuan Yang Akan Tentang Itulah Pertemuan Pada Hari Ini Yaitu Kita Bahas Kembali Tentang Hidrokarbon Alpana Alkena Dan Alpuna Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhiri Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bermuda Bermuda Ad Terima kasih.